Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama penerima bantuan PKH dan BPNT tahun 2023 untuk hari Senin besok tanggal 13 Maret tahun 2023. Apa informasinya dan apa hal yang mengembirakannya? Teman-teman dan Bapak Ibu, simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan juga bagaimana dengan nasib KPM yang masih belum menerima pencairan dana bantuan PKH dan BPNT tahap satunya hingga hari ini? Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kami akan menjabarkan detail dalam video ini. Jadi sebelum kita jabarkan lebih lanjut, jangan lupa ya untuk di-share videonya ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya, agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya perkembangan informasi bantuan sosial dari pemerintah. Nah teman-teman ataupun Bapak Ibu kita lihat dulu untuk informasi yang pertama, bagaimana dengan nasib KPM PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023 masih belum menerima dana bantuannya hingga saat ini. Jadi untuk pencairan dana bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa tahap dan ada beberapa termen. Jadi bagi KPM yang masih belum mendapatkan pencairan dana bantuan tersebut hingga hari ini, tentu perlu bersabar dulu. Insya Allah nanti nama teman-teman akan masuk ke tahap selanjutnya. Jadi jika teman-teman ataupun Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT, pasti dana bantuan teman-teman akan tetap cair. Jadi tidak perlu khawatir. Nah perlu diingat kembali ya, apakah teman-teman termasuk ke dalam 83 kabupaten kota yang pencairan dana bantuannya melalui PT POS atau masuk ke dalam 431 kabupaten kota yang mana pencairannya langsung melalui KKS dan dapat ditarik melalui Bank Himbara. Dan selain itu ada juga kabar gembira yang kami terima di mana pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 besok ada SP2D turun terkait tentang pencairan dana bantuan PKH dan BPNT melalui dua Bank Himbara yaitu Bank BNI dan Bank BTN. Jika memang informasi ini benar, kami mendoakan semoga teman-teman yang masih belum mendapatkan dana bantuannya masuk namanya ke dalam SP2D tersebut dan dapat segera mencairkan dana bantuan PKH ataupun BPNT tahap 1 dan dapat memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang masih belum menerima dana bantuan PKH dan BPNT ataupun teman-teman yang sudah menerima pencairan dana bantuan tersebut jangan lupa ya untuk sharing pengalamannya di kolom komentar serta kan juga daerah asal teman-teman. Nah, itu dia terkait tentang update pencairan dana bantuan sosial pada hari ini terutama pencairan dana bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023. Semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.